Musik Senang merayakan ulang tahun yang pertama Bensu Bakso dengan sederhana Tapi kami konsepnya memang lebih pada penjual bakso Karena sebelum adanya kami ada juga penjual-penjual bakso yang lainnya Ini menunjukkan kami mengambil tema Salam Satu Mangkok Itu karena kami tidak berebutkan rezeki Rezeki sudah ada yang ngatur masing-masing Yang pasti kami sesama penjual tidak ada bedanya Mungkin aja di tahun depan nanti ada Bensu Bakso on the go Jadi kita bisa jadi bekerjasama sama semua pedagang bakso Supaya semua pencinta bakso Bensu bisa lebih dekat lagi sama semua varian produk Bensu Bakso Konsep tersebutnya kalau di Hong Kong itu saya geprek baru satu bakso malah sudah dua Di dua kota, satu di Koswebe, satu di Maksang Dan tahun ini baru saya ada geprek di Kuala Lumpur dan belum ada baksonya Karena tempatnya tidak memungkinkan untuk bikin dua brand di satu negara Jadi mesti cari tempatnya Bensu Bakso sampai 2019 ini masih 30% Masih 30% Di 2020 banyak kejutan untuk bakso pasti Karena kalau kita target itu bukan berapa banyak jumlah outletnya Tapi gimana kita bisa meningkatin trend tentang bakso Ada varian menu apa aja, terus ada inovasi menu apa aja Kita lebih punya target seperti itu Terima kasih telah menonton!